Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 yang dirilis BPK, disebutkan sebanyak 5.108 unit rumah KPR subsidi yang dikelola Bank Tabungan Negara belum dimanfaatkan oleh para pembelinya. BTN merespon persentase tersebut sangat kecil. Direktur utama BTN, Mariono, menyatakan jumlah rumah yang tidak dihuni sangat kecil, hanya sekitar 0,02% dari 3,3 juta rumah yang dikelola BTN. Mariono menambahkan ada dua kelompok masyarakat yang membeli rumah KPR subsidi. Yang pertama adalah yang baru menempati setelah barang-barang furniture telah dibeli. Sementara yang kedua, pembeli harus pindah kerja sehingga rumah tersebut dititipkan dan sebagainya. Meski demikian, BTN tetap mengingatkan para pembeli rumah KPR subsidi untuk menempati rumah tersebut. Jika tidak, BTN akan menjatuhkan penalti.